Alhamdulillah pemirsa di pesantren ya Alhamdulillah Saya mengajarkan kepada anak-anak saya tentang ishar ini Saya katakan kepada santri-santri saya adalah hebat ananda semua Bila mau ngantri Lebih hebat lagi kemudian ketika mendapatkan makanan Dalam keadaan habis Lalu saudara bisa mengatakan Aduh Alhamdulillah makasih ya Allah udah ngantri panjang Habis juga makasih 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 Menyabarkan diri hebat Tapi saya bilang di tempat yang lain ada lagi yang lebih hebat Udah ngantri 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 Terakhir dia dapetnya Terakhir lo dia melihat Tidak ada lagi makanan setelahnya Dan dia melihat masih ada 1-2 orang di belakangnya Lalu dia bisa bilang Ya sudah ini buat kamu Kalau kamu gak ada Ya apa-apa nanti biar saya memberi Allah Oh jangan kamu aja Enggak biar Enggak Kalau kamu yang diberi Allah kan pasti lebih enak dari ini Ya saya ingin mendapatkan itu makanya kamu makan Tapi nanti saya paksa nih Oh hebat tuh Hebat tuh Nih Saya udah tulisin saudara Kisah yang mempesona Yusuf Masur kecil ya Ketika nonton ya video sahabat di perang Yarmu Kita nih udah kehilangan jagoan ya Jagoan kita tuh Spiderman ya kan Batman Apalagi yang sekarang-sekarang ini Dulu jagoan-jagoan saya tuh Paling top dari negara asing ya Kalau bukan sahabat nabi Siapa coba Nih Saya tulisin nih Ini jagoan kita zaman dulu Minta bacan tau gak Sekarang Minta bacan Paling top lagi Bruce Lee ya Ya zaman dulu gitu Sehingga kita ada waktu untuk belajar tentang sahabat Rasul Nah salah satunya perang Yarmu Nah Di perang Yarmu Itu ada tiga sahabat Ya Yang dalam keadaan nazah Keadaan sekarat Dimulai dari Ikrimah bin Abu Jahal Ya Ngeliat binnya nih saudara mungkin akan bekernyit Kok bisa ya Putra seorang Abu Jahal Bisa menjadi seorang pejuang Islam yang gagah berani dan Maki syahid di pertempuran Yarmu Masya Allah Saya pun akan bertanya nanti tentang ini Kepada ahli sejarah Ikrimah minta air Ikrimah minta air Ketika Ikrimah sudah diberikan Secanting air Secawan air Lalu Ikrimah melihat Suhail Suhail pun Itu memanggil-manggil Allah Ya dalam keadaan dia Kehausan Lalu Ikrimah meminta Dengan bahasa isyaratnya Agar memberikan kepada Suhail Suhail pun melihat kepada Al-Harith Tapi tiga-tiganya tidak keburu Tiga-tiganya wafat Dalam keadaan air itu masih utuh Ya Rok Kita ini ya apa gitu ya hati kita ya Kita masih cukup Saya pernah melihat langsung Ini Saya mau cerita gimana Ya enggak cerita gimana Ini di TV Ini jadi kebaikan Dan saya siap dipanggil Satu saat saya diajak sama sahabat saya Ke salah satu showroom Saya melihat turun dengan gagah Seorang anggota Dewan Yang diperkenalkan oleh sahabat saya Bahwa Dia itu anggota Dewan Turunnya pun dari mobil Hammer Ternyata Anggota Dewan ini Lagi milih mobil Mersey terbaru Mobil jenis Jeep Hati saya menangis gitu Bisa gitu Masih punya Hammer Tapi kemudian beli Jeep Lalu saya tanya harga Jeep Mersey itu berat Sahabat saya Bicara Harganya sekitar 3 miliar lebih Bagaimana empati kita Bagaimana perasaan kita Bagaimana hati kita semua Itu pimpinan kita Wakil rakyat kita Bagaimana coba ceritanya Bagaimana mau dipercaya Bagaimana coba Pak Mirsa Inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini Saya yakin saudara Sudah seperti ini Saudara akan dengan gagah Mengatakan kepada anak-anak saudara Nak ini roti kamu Dan ini roti buat anak yang lain Nak bila masih ada anak orang lain kelapar Roti kamu ini Kamu kalah Biar Allah melihatmu lapar Supaya Allah menggantikan dengan makanan di sorga Ketika saudara sudah gajian Lalu saudara pulang mendengar ada 1,2,3 hal Bismillah ya Rabb Bismillah ya Allah Engkau ya yang memenanggung kami makan Bukan gaji ini Kasih ke orang lain Lalu saudara kemudian mendapatkan yang disebut oleh Allah Di ayat ke-8 surah Al-Hasr Terserang Pak Mirsa Sampai hari ini Saya belum bicara tuh sama salesnya Bahwa saya gak jadi beli Karena dirinya udah gak ada Belum bicara saya Tapi mudah-mudahan dia mendengar dan melihat tayangan ini Dia biarin deh Hilang gak apa-apa Mudah-mudahan Allah SWT menggantikan yang lebih baik Salam buat keluarga semua Mudah-mudahan saudara lebih hebat daripada saya Lebih hebat daripada sahabat-sahabat nabi Di dalam urusan mementingkan yang lain Walaikoh Wassalamualaikum Wr Wb